ini kan usianya 15-29 tahun nah ini dari sisi neurosensi ini apa memang usia di usia kapasitas otak di usia segitu memang belum sepenuhnya tumbuh secara baik atau memang sudah baik memang dari tekanan dari luarnya yang lebih besar sehingga otak tidak bisa memproses begini Bang Ahmad terkait dengan perkembangan otak manusia itu memang yang namanya penelitian itu kan selalu berkembang ada yang berkata otak itu akan maturnya itu di umur 30-an awal atau 20-an akhir ada orang yang berkata otak segala yang namanya penelitian macam-macam lah tetapi satu hal yang menurut saya bilang melihat umurnya kenapa cenderungan umur 15-29 dibandingkan kelompok umur yang lain saya melihatnya bukan hanya dari sisi otaknya tetapi juga melihat dari pergaulan sosialnya ini Bang seperti mereka-mereka yang mengalami depresi mengalami depresi kita tahu apa yang terjadi di otaknya ada kecenderungan mereka itu untuk melakukan pengambilan keputusan yang berbahaya dan kita sama tahu bahwa yang pengambilan keputusan itu selalu tidak pada depan berpikir rasional dan sisi bimbi berpikir emosional menariknya ternyata manusia itu dalam pengambilan keputusan itu sering sekali justru sangat dipengaruhi oleh faktor emosional mereka-mereka yang bunuh diri mereka yang mengalami depresi sudah pasti ada berlaku risk making manusia itu kalau ia hanya sendiri ia akan cenderung percaya pada dirinya itulah sebabnya dalam kondisi apapun kita selalu membutuhkan yang namanya second opinion dengan adanya orang-orang lain itu lah yang paling untuk tidak bunuh diri kalau saya perhatikan umur 15-29 tahun mereka-mereka yang masih maja masih kuliah masih SMA atau baru mulai masuk itu berbeda dengan mereka-mereka yang umurnya sudah 30 bulan ke atas yang sudah lingkup circle yang dipenai banget jadi kita bisa melihat banyak kali kejadian-kejadian di media sosial yang kalian lihat orang mau bunuh diri tetapi gara-gara orang yang mendampingi mengajak berbicara mengajak berbicara akhirnya batal tidak jadi bunuh diri mereka-mereka yang sudah berumur 30 tahun ke atas kita sudah tahu lah lingkup pergaulannya sudah mature mereka-mereka yang bisa berdiajak berbicara secara rasional dan ada empati nah sekarang di umur 15-29 saya khawatir apalagi di era sekarang ini kita tahu lah berbicara macam apa partner-partner seperti itu yang saya khawatirkan tidak ada kita tahu bahwa mereka-mereka yang depresi sudah tahu kecenderungannya seperti apa tidak mungkin mereka itu berpikir rasional nah dalam kondisi mereka tidak bisa berpikir rasional sendiri butuh ada orang-orang supporting system katanya sekarang yang itu menjadi untuk tidak punya ide menuju diri selamat menikmati